Pedang Tanduk Naga Jilid 1. Tetamu Maut HWS Yanhang atau Puncak Pertemuan Dewa, merupakan puncak yang tertinggi dari Gunung Tiang Pek San disebut Puncak Pertemuan Dewa, karena puncaknya menembus awan sehingga tak tampak, begitu pula selalu diselimuti oleh salju putih, empat penjuru dikelilingi jurang yang curam dan tebing yang terjal. Di atas segunduk karang datar seluas beberapa tombak dari puncak HWS Yanhang yang dingin itu, sesosok tubuh tengah tegak bagaikan sebuah tombak. Dia seorang pemuda yang baru berumur sekitar 18 tahun, bertubuh kekar dan berwajah cakep. Wajahnya putih segar, dimeriahkan oleh sepasang bibir yang merah dan disemarakan oleh sepasang biji matu yang bersinar terang. Dia mengenakan pakaian ringkas, pakaian yang biasa digunakan oleh kaum persilatan. Memakai kain kepala busengkin atau ikat kepala kaum persilatan untuk menahan angin dan hawa dingin, dia pun mengenakan sehelai mantel berwarna kuning telur. Bahu, punggungnya menyanggul sebatang pedang pusaka yang aneh bentuknya. Tangkai pedang berikatkan sutera merah yang halus seperti rambut. Pemuda itu memandang cakrawala, wajahnya tampak sarat dan membeku. Dia tak menghiraukan tebaran salju yang berhamburan meneram muka dan tubuhnya. Sesaat kemudian terdengar mulutnya menghela nafas, sarat dan panjang, seolah sedang merenungkan sesuatu yang penting. Memang aneh sekali, mengapa seorang diri dia berdiri di atas karang yang sedang dilanda angin prahara dan hujan salju. Tetapi dari kerut wajah dan helaan napasnya itu, jelas dia tentu sedang menghadapi suatu persoalan yang menggelisahkan hatinya. Memandang cakrawala yang tengah menaburkan hujan salju itu, mulut pemuda itu tampak bergerak-gerak, seperti seorang yang tengah berdoa atau bicara seorang diri. Dan tempat seperti itu, dia tegak seorang diri di atas karang. Apakah yang sedang diucapkan dalam doanya? Mengapa ia menghela nafas sedemikian sarat? Sekonyong-konyong matanya memancar sinar berkilat tajam sekali. Tetapi pada lain saat, sinar tajam itu pun lenyap. Dan kerut wajahnya pun menampilkan suatu keputusan yang kokoh. Rasanya dia telah menentukan suatu keputusan pada persoalan yang tengah dihadapinya. Dia telah menemukan suatu penyelesaian. Tiba-tiba di bawah tebaran salju putih yang lebat, terdengarlah dua buah suara orang berteriak nyaring, Liong Koko. Liong Koko. Teriakan itu bernada cemas dan gugup, pemuda itu terkejut lalu berputar tubuh dan berseru keras. Adik klan, aku di sini. Sesosok bayangan putih, bagai seekor kupu-kupu, segera beterbangan melintas hujan salju, meluncur ke arah tempat pemuda itu. Pemuda itu terkejut cepat ia lari menyongsong. Adik klan, jangan kemari, di sini angin keliwat besar, berbahaya sekali. Tetapi bayangan putih itu tak mengurangi laju larinya dan beberapa saat kemudian dia sudah makin dekat. Ah, kiranya dia seorang darah cantik yang baru berumur tahun 2016-an tahun sepasang alisnya yang melengkung seperti bulan sabit, menaungi sepasang gundu metu yang memancarkan sinar bening. Bibirnya yang berbentuk sepasang kelopak bunga mawar, makin menyemarakan wajahnya yang berbentuk bundar telur, kulitnya yang putih mulus makin mulus di mahkotai rambut yang hitam legam. Darah itu juga mengenakan pakaian ringkas warna putih dan mantel pendek penolak angin. Melihat darah itu lari sedemikian gotoh dan wajah cemas, sambil pesatkan larinya, pemuda itu berseru. Adik klan, apakah terjadi sesuatu dalam kuil? Seiring dengan kata-katanya maka berhadapanlah sepasang muda-mudi itu di bawah karang. Wajah darah itu amat pucat dan sikapnya amat gelisah, dengan napas terengah dan suara gemetar, ia berkata. Liong Koko, katanya banyak sekali Kojiu, jago-jago sakti, yang akan datang ke kuil sore ini, mereka hendak memaksa banhang Liong Li Ho Chiampo yang bertapa selama lima tahun dalam gua Kiyo Kiyok Tong keluar untuk menerima hukuman mati. Menggigilah pemuda itu demi mendengar keterangan si darah. Siapa yang bilang serunya bengis? Darah itu melonjak kaget karena mendengar suara si pemuda yang sekeras orang membentak. Suhu mengatakan hal itu kepada berdua susok C.O.U. Belum darah itu selesai bicara, tiba-tiba pemuda itu tertawa nyaring, nadanya penuh getaran dari isi hatinya. Kumandangnya jauh menyusup ke atasawan. Setelah puas menumpahkan isi hatinya dalam tertawa yang keras dan panjang itu, tiba-tiba pemuda itu meraba ke bahu punggungnya dan tering. Sinar merah memancar tajam, menyilaukan mata, dan tangan pemuda itu pun sudah mencekal sebatang pedang berwarna merah, pedang itu panjangnya hampir satu meter. Kilatan sinar merah dari pedang itu seolah menembus kabut tebaran salju putih, menimbulkan suatu cahaya biang lala yang menakjubkan pandang mata. Darah baju putih menjerit kaget dan loncat mundur sampai setombak jauhnya. Sambil lintangkan pedang, pemuda itu tertawa nyaring pula serunya. Selama aku, Siogin Leong masih berada di sini, tak mungkin ku biarkan orang akan mengacau tiang pekasan. Seiring dengan cahaya wajahnya yang menampilkan hawa pembunuhan, maka pedang itu pun segera ditabaskan pada segunduk anak bukit salju di sampingnya. Boom! Tumpukan salju yang merupakan sebuah gunduk anak bukit itu segera terbang berhamburan ke seluruh penjuru. Darah baju putih menjerit dan loncat mundur beberapa langkah lagi. Sambil menuding ke arah pedang yang dipegang si pemuda, darah itu berseru gemetar. Leong Koko itu titik itu apakah bukan pedang tanduk naga yang tergantung pada dirai besi mulut gua Kiyo Kiyok Tong tempat banhang Leong Lilo Chiam Pua bertapa? Benar, sahut pemuda yang bernama Siogin Leong, memang inilah pedang pusaka tanduk naga. Habis berkata ia terus memasukkan pedang ke dalam kerangkanya lagi. Tepat pada saat itu terdengar beberapa suitan nyaring dan panjang mengema di udara, suitan itu berasal dari puncak di sebelah muka. Suitan itu amat kuat dan berasal dari puncak yang jauh walaupun salju turun lebat dapat mengumandang sedemikian nyaring. Jelas orang itu tentu memiliki tenaga dalam yang sakti. Ho, biarlah aku yang akan menghadapi kawanan pembunuh itu lebih dulu, teriak Gin Leong dengan marah, laksana segulung asap, dia terus meluncur ke arah suara suitan itu. Leong Koko, kembalilah, belum darah baju putih itu menyelesaikan peringatannya kepada Gin Leong, tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh jungkir balik di atas tanah salju. Gin Leong berpaling, kejutnya bukan kepalang. Sekali ayunkan tubuh dalam jurus berputar tubuh terbang balik, ia berputar-putar dan lari menghampiri. Pemuda itu bahwa Tau Sumoainya, Ki Gioklan itu seorang yang berbudi halus dan berbadan lemah, sering sakit. Dalam menghadapi peristiwa yang menggoncangkan hati, tentulah Gioklan tak kuat dan rubuh pingsan. Diangkatnya tubuh Gioklan di atas pangkuannya. Setelah diurut-urut jalan darahnya, darah itu pelahan-lahan membuka mata, dua butir air mata menitik turun dari kelopaknya. Leong Koko, jangan pergi, katanya sambil menatap wajah pemuda itu dengan pandang meminta, kata suhu mereka adalah jago-jago yang sakti. Gin Leong mendengus geram. Sekalipun mereka jago-jago sakti dari delapan penjuru dunia, aku Siao Gin Leong tetap akan menghadapi mereka. Gioklan gemetar pula, dengan metu berlinang-linang, ia memandang wajah Gin Leong, serunya dengan gemetar. Leong Koko, jangan pergi, jangan engkau pergi. Gin Leong tahu bahwa sumuainya itu amat sayang kepadanya dan memikirkan keselamatan dirinya, apabila dia berkeras tetap pergi, kemungkinan Gioklan tentu akan pingsan. Terpaksa ia menekan kemarahan dan berulang kali menganggukan kepala, namun pandang matu tetap berkeliaran memandang ke arah suitan itu. Suitan sudah berhenti tetapi kemandangnya masih bergema, jauh di bawah deru angin dingin ke ujung langit. Setelah sukonya meluluskan tidak pergi, Joklan lalu menggeliat bangun dan pelahan-lahan berdiri. Tetap pada saat itu terdengar suara pakaian bertebaran ditampar angin, datangnya suara itu dari puncak di sebelah muka. Gin Leong dan Joklan setempat berpaling ke arah suara itu. Di bawah tebaran hujan salju yang lebar tampak tujuh sosok bayangan meluncur bagai anak panah terlepas dari busurnya. Sepasang alis Gin Leong cepat menjungkat dan matanya berkilat-kilat. Melihat kokonya hendak bergerak, cepat-cepat Joklan ulurkan tangan mencekal lengan Gin Leong. Tetapi belum sempat ia membuka mulut tiba-tiba terdengarlah bunyi genta raksasa yang menggema keras sehingga salju yang hinggap di atas daun pohon-pohon berhamburan jatuh ke bawah. Hai, genta bahaya, serempak berserulah Gin Leong dan Joklan. Dan sekali ayun tubuh, kedua engkoh dan sumuai seperguruan itu segera lari ke arah hutan pohon Siong. Sambil berlari, Gin Leong tak lepaskan perhatiannya kepada tujuh sosok bayangan yang menuju ke kuil di puncak gunung. Setelah melintasi hutan Siong, badai salju agak reda, dan setelah beberapa saat lagi, tembok merah dari kuil lenghun si itu pun mulai tampak di antara celah-celah pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Selekas tiba di kuil itu, kedua anak muda itu pun segera menerobos masuk ke pintu samping. Serangkum suara bergelak tawa segera berhamburan menggema dari pintu depan kuil. Leong koko, mereka sudah tiba, kata Joklan agak cemas. Wajah Gin Leong tampak membesi. Alisnya mengerut, dahi menampilkan hawa pembunuhan. Tanpa berkata sepatah pun, dia terus lari ke masuk. Kawanan padri jubah kelabu, bergegas-gegas keluar ke ruang muka. Gin Leong dan Joklan dengan gerak yang lincah dan tak bersuara telah mencapai ujung pintu ruang besar, memandang ke muka ternyata di ruang besar telah penuh dengan kawanan padri dari berbagai tingkatan. Kedua anak muda itu cepat-cepat menyelingap masuk ke ruang samping. Pada titian tingkat 9 dalam ruang besar itu, sebuah bejana pedupaan tengah menghamburkan kepulan asap. Asap bergulung-gulung dihembus angin, bertebaran memenuhi ruangan. Suasana dalam ruang besar itu sunyi senyap. Jalan yang membentang di muka kuil telah disapu bersih oleh padri yang bertugas menjaga kebersihan tetapi jalan yang terbuat dari batu hijau mengkilap itu, sudah penuh pula dengan salju. Sesaat kemudian seorang padri pertengahan umur, bergegas melangkah masuk ke dalam ruang besar. Padri pertengahan umur itu wajahnya sesuara bulan berkabut tawan. Mengenakan jubah merah berjalur kuning emas, tangannya mencekal sebatang hutim yang tangkainya dari batu kumala. Dengan paksakan bersenyum, ia tengah memandang ke arah dua orang padri yang tengah melangkah masuk dari luar, dua orang imam dan tiga lelaki tua berpakaian ringkas, bergegas padri pertengahan umur itu menyongsong mereka. Padri itu bukan lain adalah Liao Cheng Tai Su, ketua dari Kuil Leng Hun Si di Gunung Tiang Pek San. Suhu dari pemuda Siao Gin Leong dan Ki Yok Lan. Gin Leong dan Yok Lan yang berada di ruang samping, dapat melihat dengan jelas keadaan suhu mereka, walaupun mengulung senyum tetapi jidat Liao Cheng Tai Su itu jelas memantulkan keriput kegelisahan. Dua orang padri jubah kuning, mengikuti di belakang Liao Cheng Tai Su. Kedua padri itu berjenggot putih tetapi wajahnya masih tampak segar dan penuh dengan sinar welas asih. Kedua padri tua itu yang seorang mencekal tongkat jiih dan yang seorang memegang kelinting. Pada wajahnya yang serius, tersembul suatu hawa pembunuhan. Kedua padri tua itu adalah Su Siok atau Paman Guru dari Liao Cheng Tai Su, mereka berdua merupakan Tiang Lo atau sesepuh dari Kuil Leng Hun Si. Kemudian masuk pula tujuh orang lelaki yang membawa sikap dan wajah angkuh, walaupun wajahnya berbeda dan tinggi pendeknya tidak sama tetapi ketujuh orang itu memiliki metu yang bersinar tajam sekali. Mereka memandang dengan pandang penuh dendam kepada Liao Cheng Tai Su. Ketujuh orang itu berjalan dengan gegas seolah hendak saling berlomba dahulu mendahului. Yang di muka adalah dua orang padri gemuk dengan jubah yang gombrong, yang seorang memegang tongkat Chiang Mojo atau alu penunduk iblis, yang seorang menyelip sebatang Golok Watu pada pinggangnya. Padri gemuk bersenjata alu Chiang Mojo itu memiliki alis yang tebal mulut lebar, hidung besar. Orang menggelarinya dengan sebutan ikwito atau padri jahat, namanya Gol Cheng. Sedangkan padri yang membawa Golok Watu itu, berkepala besar, mulut dan perut besar tetapi alisnya kecil dan matu sipit hidung mekar. Dia bernama Goin, digelari orang sebagai Hiong Bilek atau Bilek Hut Buas. Go Cheng dan Goin itu merupakan padri jahat dari kuil Tai Cheng Si di gunung Go Taisan. Mereka adalah sepasang tokoh aliran hitam yang hebat. Sedang yang bergegas jalan di sebelah kiri kedua padri jahat itu adalah Imam Butim Chin Jin, kepala biara Sam Cheng Kuan di Provinsi Hyaplam, pusat partai perguruan Kiong Le Pei. Imam itu mengenakan jubah warna merah. Umurnya lebih kurang tahun 1950-an tahun. Matanya kecil bundar, alis jarang. Sedang rambut dan jenggotnya sudah bersembuh putih sepintas memberi kesan bahwa dia tentu bukan bangsa imam yang baik. Matau Akong bergelar Kim Piau atau Piau Emas dari partai Tiam Jong Pei mengenakan pakaian ringkas kaum persilatan dari sutra hitam, memelihara jenggot pendek. Daun telinganya yang kiri sudah hilang. Berjalan di belakang kedua padri jahat itu, wajah Matau Akong memancar kemarahan. Sebentar memandang ke kanan, sebentar ke kiri seperti orang yang hendak menyelidiki dan khawatir mendapat serangan gelap. Setelah dua padri, seorang tokoh biasa dan seorang imam maka masih ada pula It Cheng To Jin, padri dari Kong Tong Pei, tali terbang Ui Keseyang dari Ciong Lam Pei dan Golok Seriti Tio Jin Beng dari perguruan Losan. Liao Cheng Tai Su yang bergegas menyambut itu, walaupun agak kecewa setelah mengetahui siapa ketujuh. Pendatang itu, namun sebagai tuan rumah ia tetap bersikap ramah. Omi Tohut, serunya seraya memberi hormat. Maafkan Pim Cheng karena tak cepat menyambut kedatangan Toyu sekalian. Butim Chin Jin ketua dari biara Sam Cheng Kuan tertawa panjang lalu mendahului berkata, adalah kami yang seharusnya minta maaf kepada Tai Su karena telah masuk ke dalam kuil ini dengan terburu-buru sekali, serunya. Liao Cheng Tai Su tertawa lebar. Sehabis melakukan perjalanan jauh, Toyu sekalian tentu lelah, di luar turun Badai Salju, silahkan masuk ke dalam kuil kami. Badai Salju telah mengacaukan cuaca sehingga tak dapat mengetahui jam kata Piyo Emas Matai Kong, saat ini kemungkinan sudah lewat tengah hari. Tiga perempat jam lagi, tentulah Ban Hang Leong Li harus melaksanakan perjanjiannya. Ia hentikan kata-katanya untuk menyelidiki wajah Liao Cheng Tai Su yang mulai berubah pucat. Sebaiknya Liao Cheng Tai Su segera mengundang Ban Hang Leong Li untuk keluar dari gua pertapaannya agar semua urusan yang lalu dapat selesai hari ini juga, kata Matai Kong pula. Liao Cheng Tai Su segera menyaut. Maksud Pin Cheng, hendak mohon Toyu sekalian duduk di dalam ruang dulu untuk merundingkan bagaimana kera memutuskan persoalan Ban Hang Leong Li. Okewito Go Cheng yang bermata bundar, alis tebal dan mulut lebar, cepat deliki matu dan mendingus geram. Kiong Chuhun mengapa engkau begitu banyak rewel? Suruh wanita hina Ban Hang Leong Li itu keluar agar dapat kuremukan kepalanya dengan pentungku ini. Tak perlu banyak membuang waktu. Biluk, dia gentakan aluheng monggero yang beratnya seratus kati itu ke lantai. Lantai hancur bertebaran keempat penjuru. Melihat tingkah laku yang liar dari paderi jahat itu, Gin Leong tak kuat menahan kemarahannya lagi, serem tak ia terus hendak menerobos keluar. Untunglah saat itu Liao Cheng Tai Su menyebut Tommy Tohut dengan pelahan lalu berkata. Sejak mensucikan diri di bawah telapak Seng Buddha, Pin Cheng sudah tak memakai nama Pin Cheng yang dulu. Harap Go Cheng Sianyu suka menyebut Pin Cheng dengan nama Liao Cheng saja, peristiwa yang dulu, janganlah dibangkitkan lagi. Hiong Bilek si paderi Bilek yang buas, tertawa mengekeh lalu berseru mengejek. Siapa yang mengurus soal namamu dahulu ataupun namamu yang sekarang? Rasanya tiada seorang pun yang hendak mengadakan hubungan dengan engkau Kiong Chuhun. Habis berkata dia menengadahkan kepalanya yang besar dan matanya yang kecil seperti matu, tikus memandang ke Cakrawala lalu mendengus geram. Kiong Chuhun, serunya, sudahlah, jangan banyak bicara yang tak berberguna. Kami pun tak perlu minum. Hidangan tehmu, lekas yang kau bawa keluar Ban Hang Leong Li dari gua pertapaannya. Habis kublah tubuh wanita hina itu, kami pun segera hendak pulang. Melihat kata-kata dan sikap kedua paderi jahat yang amat sombong itu, Liao Cheng Taishu tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi, ia menengadahkan kepala menghamburkan kemarahannya. Melalui tertawa yang panjang dan nyaring, lapisan salju yang berkelompok di atas genteng, berhamburan jatuh ke bawah akibat getaran tertawa dari Liao Cheng Taishu itu. Imam jahat, Padari Buas dan Mato Akong bertiga, seketika berubahlah wajahnya. Mereka serempak bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan dari Liao Cheng Taishu. Setelah berhenti tertawa, Liao Cheng Taishu segera sapukan pandang matanya ke wajah ketujuh tetamunya itu dan berseru lantang. Toyu sekalian tiba di gunung ini dengan mengeluarkan suitan panjang, sudah termasuk kurang hormat. Dan sebelum Pin Cheng menyambut, si Chu sekalian sudah terus masuk ke dalam kuil ini. Suatu tindakan yang lebih tidak pantas, dan masih pula dengan sikap dan kata-kata yang congkak, Toyu hendak menekan orang. Adakah Toyu ini memang sengaja hendak menganggap sepi ratusan paderi dari kuil lenghun si ini kata Liao Cheng Taishu. Dengan meraung keras, Okewito Gou Cheng melesat maju sambil lintangkan senjatanya alu penunduk iblis, serunya. Apa itu segala macam kata-kata kasar dan congkak tak tahu aturan? Huh, aku tak peduli sama sekali. Seiring dengan kata-kata yang terakhir dari Okewito Gou Cheng itu, sekonyong-konyong sesosok tubuh dengan jubah kuning, segera melintas keluar dari ruang samping terus menerjang Okewito. Okewito, Hiong Bilek dan Mato Akong bertiga terkejut sekali melihat ilmu meringankan tubuh dari pendatang yang muncul itu. Bahkan Liao Cheng Taishu sendiri serta kedua paderi tua yang berkedudukan sebagai tiang lo pun terkesiap kaget. Bayangan jubah kuning itu segera berhenti di belakang Liao Cheng Taishu. Ketika Okewito dan Hiong Bilek serta Mato Akong memandang dengan seksama barulah mereka mengetahui bahwa pendatang itu tak lain hanya seorang pemuda berparas cakap dalam pakaian warna putih perak. Hai, budak kecil siapa engkau tegur Okewito sesaat setelah kejutnya reda. Liao Cheng Taishu mewakili memberi jawaban. Enilah muridku yang bernama Xiao Gin Leong, ia berpaling ke belakang dan memberi perintah, Leong Ji, lekas memberi hormat kepada berdua Taishu Ciam Pua. Gin Leong segera melakukan perintah suhunya. Dengan menahan kemarahannya ia segera maju menghampiri ke muka kedua pada ritua. Pada saat dia hendak memberi hormat, tiba-tiba Hiong Bilek Goindeli Kimeti membentak, tunggu dulu. Ia melangkah maju dan menatap wajah Gin Leong dengan matanya sipit yang berkilat-kilat seraya tertawa mengekeh. Memiliki wajahmu begitu membesi, dahimu menampil hawa pembunuhan, Heh, heh, apakah hengkau merasa penasaran tegurnya? Gin Leong seorang pemuda yang masih berdarah panas, mendengar kata-kata si pader yang begitu congkak, tak dapat lagi ia menahan kemarahannya, serentak ia tertawa nyaring lalu loncat maju. Kalau memang sudah tahu, mengapa masih bertanya lagi bentaknya dengan keras? Mendengar itu buru-buru Liao Cheng Taishu membentak Gin Leong, Liao Cheng Taishu cemas kalau muridnya sampai celaka maka ia memberi perintah supaya anak itu mundur. Tetapi serempak dengan itu, Okewito Goin sudah mendahului membentak, Bagus, Budak Hina, aku hendak menguji sampai di manakah kepandayanmu itu. Habis berkata paderi jahat itu segera memutar alu hengk mogoh, Wut, angin menderu keras dan alu besi yang beratnya seratus kati menyapu ke pinggang Gin Leong. Seketika pucatlah wajah gurunya Liao Cheng Taishu, ia berseru keras seraya hendak menyerang dengan hut tim. Tetapi sekonyong-konyong Gin Leong sudah menyelingap ke belakang si paderi jahat Gocheng. Gocheng menghantam dengan sekuat-kuatnya. Karena hantamannya luput, tubuhnya terhuyung ke muka dan hampir rubuh setelah dapat memperbaiki diri, ia celingukan kian kemari untuk mencari Gin Leong. Alangkah kejutnya ketika melihat pemuda itu telah berada di belakangnya, ia tertegun heran. Memang Gin Leong telah menggunakan sebuah ilmu langkah yang disebut Leong Li Biao. Hanya suhunya Liao Cheng Taishu yang tahu akan hal itu, ia tahu bahwa ilmu pusaka itu adalah ajaran banhong Leong Li. Saat itu ternyata Gin Leong berada di belakang paderi jahat Gocheng, tapi berada di muka Goen. Pemuda itu tegak membelakanginya. Seketika timbulah suatu pikiran jahat pada Leong Sikek Goen. Dengan menyeringai iblis dan tak terduga-duga, secepat kilat ia segera menampar batok kepala pemuda itu dari belakang. Semua orang yang melihat itu menjerit kaget. Tetapi Gin Leong sudah siap, dengan mendengus dingin kembali ia menggunakan gerak Leong Li Biao, sebuah ilmu meringankan tubuh yang hebat. Laksana sesosok hantu, pemuda itu sudah menyelinap pula di belakang Hong Bilek Goen dan secepat kilat ia menampar kepala paderi gundul yang gemuk itu. Setitik pun Hiong Bilek tak pernah menduga bahwa Gin Leong memiliki kepandaya ilmu ginkang yang sedemikian luar biasa, ketika melihat tabah pemuda itu lenyap dan punggungnya disambar deru angin, seketika pucatlah wajah Goen. Namun dia memang lihai, setelah menundukkan kepala untuk menghindari tamparan cepat ia loncat ke muka. Tetapi Gin Leong tak mau memberi kesempatan lagi kepada paderi itu plak, seiring dengan tangan kanannya menghantam kepala, Hong Bilek Goen menggeram tertahan dan paderi yang jubahnya gemuk itu, bagai sebuah bola daging yang menggelinding ke muka ruang besar. Terdengar jeritan kaget dari para paderi yang berada di muka ruang buru-buru mereka menyikir asal jangan sampai dilanda oleh tubuh Hiong Bilek. Sesosok bayangan kuning melintas, salah seorang tiang lo dari kuil lenghian si telah hulurkan tangan untuk menahan tubuh Hiong Bilek yang menggelinding itu. Dengan menggerung keras, Hiong Bilek melenting bangun, ketika berdiri, ia masih rasakan kepalanya pening dan mati berkunang-kunang. Tering titik cepat ia mencabut golok watu lalu celingukan memandang Kian kemari mencari Gin Leong. Butim Chin Jin, Pio Emas Matu Akong dan Tali Terbang Uikes yang biasanya memang tak begitu memandang matu kepada kedua paderi jahat itu. Melihat Goen mendapat kopi pahit dari seorang anak muda, bukan ikut marah, kebalikannya mereka malah tertawa gelak-gelak. Kuatir akan menimbulkan kemarahan para tetamu dan terjadi hal-hal yang tak diingini, Liao Cheng Tai Su mementak kepada muridnya. Leong Ji, mengapa engkau cari onar? Hayo, lekas masuk. Tanda seru. Melihat Suhaunya marah, Gin Leong mengiakan dengan. Hormat lalu hendak berputar tubuh menurut perintah. Tetapi tiba-tiba kedua paderi jahat itu mengembor keras, mereka berhamburan menyerang Gin Leong dengan senjata alu dan golok. Tetapi Gin Leong tak gentar, ia mendengus dingin dan hentikan langkah. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat ke muka dan berseru, harap Tai Su berdua berhenti dulu. Oke Wito Go Cheng dan Hiong Bilek Goin tertegun pendatang itu bukan lain adalah imam tua yang punggungnya menyanggul pedang atau It Cheng Tojin ketua Kong Tongpei. Apa-apaan engkau melarang aku teriak kedua paderi jahat itu dengan deliki mata. Tidak apa-apa sahut It Cheng Tojin yang bergelar busong kiam atau pedang tiada keduanya, hanya ingin memperingatkan kalian bahwa tiga perempat jam lagi mungkin kalian belum selesai bertempur. Go Cheng, Goin dan Matoa Kong terliak, cepat mereka mencurah pandang ke arah Liao Cheng Tai Su seraya berseru. Kiong Chuhun, apakah engkau berani mengulur waktu lagi? Menderita perlakuan kasar beberapa kali dari pendatang-pendatang itu. Liao Cheng Tai Su marah, ia tertawa nyaring. Baru beberapa detik Toyu sekalian datang ke kuil kami dan baru beberapa patah kata Toyu bercakap-cakap, mengapa menuduh Pin Cheng mengulur waktu serunya marah. Kedua paderi jahat Go Cheng dan Goin tak dapat menjawab. Tiba-tiba Liao Cheng Tai Su berputar tubuh ke arah ruang besar lalu berseru nyaring. Cobalah lihat ke arah alat pertandaan waktu itu, sekarang jam berapa? Seorang paderi jubah kebuah yang berdiri pada titian ruang segera lari masuk ke dalam ruang besar. Saat itu sekalian orang tegang-regang, suasana hening sunyi hanya deru angin yang meniup rajam di luar kuil. Dalam menunggu laporan tentang jam saat itu, tampak wajah Go Cheng, Goin dan Matoa Kong bertiga gelisah sekali. Liao Cheng Tai Su tampak tenang, sejam yang lalu dia sudah duduk di depan alat waktu itu, dipandangnya alat waktu itu dengan cemas. Diam-diam ia bersyukur kepada Tian bahwa saat itu turun badai salju yang lebat. Tetapi rasa girang itu segera terhapus lenyap mana kala ia melihat sosok-sosok tubuh yang berlarian mendaki ke puncak. Mereka ialah Go Cheng, Goin dan Matoa Kong serta beberapa tokoh yang memusuhi Ban Hang Leong Li, jelas harapannya bahwa pada salju itu akan menghalangi perjalanan mereka ternyata gagal. Beberapa saat kemudian terdengar derap orang berlari dari dalam ruang besar, padri yang diperintah untuk melihat waktu telah muncul, seketika suasana berubah tegang. Tiba dimulai titian, padri itu memberi hormat ke halaman dan berseru nyaring. Saat ini, menunjukkan waktu tepat tengah hari. Oke tu Go Cheng, Hiong Cheng Goin dan Matoa Kong sekalian serempak menyambut dengan gelak tawa yang gembira sekali. Liao Cheng Tai Su hanya dingin-dingin saja memandang ke arah ketujuh tetamunya yang jumawa itu. Gin Leong kerutkan dahi, ia mengeretek gerah menahan kegeraman keringat dingin pun segera membasahi tubuhnya. Tiba-tiba terdengar bunyi tajam macam naga meringki. Datangnya dari punggung Gin Leong. Dan sesaat kemudian kretitik pedang tanduk naga yang berada di punggung anak muda itu mencelat keluar dari kerangkanya. Sinar merah yang memancar dari batang pedang pusaka itu menyilaukan pandang mati sekalian orang. Go Cheng, Go In, Matoa Kong dan kawan-kawan, hentikan tertawa dan menggigil melihat keperbawaan pedang anak muda itu. Demikian pula dengan kedua tiang lo dan padri-padri dari setiap pasiban kuil lenghun si. On Mi Tohut Serulian Cheng Tai Su, pedang pusaka memberi peringatan datangnya bahaya, pembunuhan segera akan terjadi mayat menganak bukit, darah mengubang sungai. Tepat pada saat Liao Cheng Tai Su selesai berkata maka cuaca yang gelap tiba-tiba memancar sinar terang-benderang dan menyusul terdengarlah letusan halilintar yang menggelegar dasyat. Setelah halilintar meletus, angin berhenti, salju pun reda, genta dan gendang raksasa yang berada di ruang, tai. Hutian berguncang-guncang keras sehingga berbunyi sendiri. Dua ratusan padri yang berada di muka ruang, terbelalak menengadahkan kepala memandang ke langit. Kedua tiang lo dari kuil lenghun si agak pejamkan matu dan mengucap doa dengan bisik-bisik. Liao Cheng Tai Su pejamkan matu merangkapkan kedua tangan kedada dan bibirnya berkomat kamit, rupanya iya. Sudah mempunyai firasat bahwa dunia persilatan akan mengalami pembunuhan besar-besaran. Go Cheng, Go In, Mato Akong dan lain-lain kawannya, tertegun menyaksikan pemandangan aneh itu. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengucur. Halilintar dasyat itu telah menggoncang hati seluruh orang yang berada di muka ruang Tai Hutian. Di antara mereka hanya Gin Leong seorang yang mempunyai pemikiran lain, tiba-tiba ia seperti disadarkan dan teringat akan suatu hal yang penting. Cepat ia sarungkan pedang ke dalam kerangkanya lagi lalu secepat kilat menyelinap di antara barisan padri, lari ke ruang samping terus menuju ke puncak di belakang kuil. Di luar hanya badai yang berhenti, sedang salju masih turun lagi. Ternyata Gin Leong bergegas lari menuju ke gua Kiyo Kiyo Kto. Tiba di puncak belakang terdengar sebuah suitan nyaring dan tajam. Menyusul terdengar ledakan keras yang berkumandang sampai jauh kesegenap penjuru. Selaka, teriak Gin Leong, Leong Lilo Ciam Pua hendak pergi. Ia cepatkan larinya dan selekas tiba di tepi sebuah karang buntung di atas puncak gunung, dia terus hendak emjot tubuh melompat ke muka. Tetapi ketika ia menunduk memandang ke bawah, jurang yang memisahkan karang di situ dengan karang di muka, tertutup kabut salju yang tebal sehingga tak dapat melihat lebih dari lima tombak ke bawah. Siao Gin Leong diam-diam sering datang ke tempat dua buah karang buntung itu. Kedatangannya itu selalu pada malam. Hari untuk belajar silat maka dalam badai dan salju yang hebat, ia masih mencapai tempat itu, sebuah karang nonjol yang ditumbuhi pohon syong yang condong. Sejenak menenangkan pikiran, Gin Leong segera ayunkan tubuh melayang ke bawah dan tepat hingga di atas celah-celah selebar satu meter dari sebuah gunduk karang. Ternyata setelah berada di jurang pemisah antara kedua karang buntung, angin agak berkurang, salju pun tak begitu deras, kini dia berhadapan jalan yang merupakan celah-celah dari gundukan karang. Jalan itu sempit dan licin sekali serta berkeluk-keluk, jika tidak memiliki ilmu ginkang yang lihai, jangan harap dapat melintasi jalan itu. Berkat faham tempat itu, dapatlah dalam waktu yang singkat ke Gin Leong mencapai ujung jalan yang merupakan segunduk karang seluas tiga tombak, di atas karang itulah biasanya Gin Leong berlatih silat. Di sekeliling karang itu tumbuh beberapa batang pohon BWE, dahan dan rantingnya tumbuh meliar, bunganya subur, warnanya merah dan putih menyedapkan mata. Di atas gunduk karang itu terdapat sebuah gua selebar dua meter, dalam gua gelap pekat dan sunyi senyap. Secepat melayang ke atas karang, dengan wajah tegang Gin Leong terus menerobos masuk. Tiba di muka pintu terali besi, ia tertegun. Terali besi yang besarnya sama dengan lengan bayi telah dihancurkan oleh suatu tenaga sakti, kutungan terali besi itu bertebaran di muka gua. Dengan terlongong-longong Gin Leong memandang terali besi, air matanya berderai-derai membasai pipinya. Ah, Leong Lilociampu telah pergi, katanya seorang diri dengan penuh keharuan, pergi tanpa memberi kesempatan kepadaku untuk mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Lima tahun aku menerima budinya mendapat pelajaran silat, akhirnya tak dapat bertemu lagi. Sambil berkata pelahan-lahan ia melangkah maju ke dalam gua, ruang gua gelap dan menyeramkan sekali, angin dingin berdesis-desis menampar muka menambah keseraman suasana. Dalam mengayunkan langkah itu masih Gin Leong mengandung harapan semoga Ban Hang Leong Li masih berada dalam gua. Maka berserulah di adegan pelahan, Leong Lilociampu. Dari sebelah dalam gua segera memantulkan gemah suara Gin Leong yang berkumandang sampai lama. Melangkah maju beberapa tindak lagi, ruang itu memilu ke kiri, gelapnya makin pekat sehingga tak dapat melihat jari tangannya sendiri. Gin Leong hentikan langkah dan mengerahkan pandang matanya, tetapi ia tak dapat menembus kegelapan itu. Paling-paling hanya dapat memandang sampai setombak jauhnya. Ketika berjalan lagi, kakinya berbunyi keresekan buru-buru ia berjongkok dan meraba dengan tangannya. Ah, ternyata setumpuk rumput kering yang halus, makin meraba ke muka, tumpukan rumput itu makin tebal. Ah, mungkin disinilah tempat peristirahatan Leong Lilociampu, katanya seorang diri. Sekonyong-konyong tangannya menyentuh benda yang menyerupai rantai besi cepat ia menariknya. Ah, ternyata rantai itu telah dipaku pada dinding gua. Gin Leong marah. Dilemparkannya rantai itu lalu berseru keras, penjahat, mengapa kalian begitu kejam memperlakukan Leong Lilociampu? Mengapa? Mengapa? Dia menangis sedih dan meraung-raung marah sekali setelah menyaksikan keadaan Ban Hang Leong Liloci selama ini. Dia benci kepada musuh-musuh yang telah menganiaya Ban Hang Leong Liloci di luar batas kemanusiaan diikat dengan rantai seperti binatang buas. Raung Gin Leong kembali menerbitkan gemas suara yang berkumandang jauh, suatu pertanda bahwa ruang gua Kiyo Kiyok Tong itu masih dalam sekali. Saat itu Gin Leong baru menyadari mengapa selama lima tahun ini, Ban Hang Leong Liloci tak pernah melangkah mendekati pintu terasatui. Dia pun teringat bagaimana dalam memberikan pelajaran silat kepadanya itu. Ban Hang Leong Liloci hanya menyampaikan secara lisan saja. Selama lima tahun, Gin Leong hanya mendengar suara tetapi tak pernah melihat orangnya, ah tak kira kalau Ban Hang Leong Liloci telah dirantai orang. Serentak timbul rasa heran dalam hati Gin Leong, dengan kesaktiannya Ban Hang Leong Liloci mampu memutuskan tali rantai tetapi mengapa selama lima tahun ia mandah dirinya diikat dengan rantai, Mengapa dia tak mau lekas-lekas meloloskan diri? Siapakah yang mengikat lociampua itu? Apakah Liao Cheng Tai Su, gurunya itu? Ataukah kawanan Okewita Ogo Cheng, Hiong Li Lek Goin, Pio Emas Mato Akong dan kawan-kawannya itu? Jika mereka mampu merantai Ban Hang Leong Liloci mengapa tidak segera saja saat itu dibunuh? Mengapa harus menunggu sampai lima tahun? Mengapa pula Ban Hang Leong Liloci harus dipenjara di gunung Tiang Pek San dan tidak di gunung Kiong Le San atau di gunung Gou Tai San? Tadi Mato Akong mengatakan bahwa setelah tiga perempat jam lewat tengah hari, Ban Hang Leong Liloci harus melaksanakan janjinya sendiri. Dan teringat pula Gin Leong bahwa setiap kali membicarakan tentang diri Ban Hang Leong Liloci, wajah gurunya, Liao Cheng Tai Su, tentu berubah gelap, dan setiap kali ia bertanya, Suhaunya tentu akan memberi jawaban menghindar. Pernah dan bahkan berulang kali Gin Leong memberanikan diri untuk menanyakan riwayat hidup kepada Ban Hang Leong Liloci, tetapi wanita sakti itu hanya menjawab dengan helaan napas panjang. Kemarin malam ketika menyerahkan pedang kepadanya, Ban Hang Leong Liloci dengan samar-samar mengatakan bahwa hanya Guru Gin Leong atau Liao Cheng Tai Su yang tahu tentang asal-usul dirinya, wajahnya dan semua riwayat hidupnya yang menyedihkan itu. Dengan nada penuh duka, Ban Hang Leong Liloci pun mengatakan bahwa lewat tengah hari nanti dia akan pergi ke suatu tempat yang jauh, tiada seorang pun yang akan bertemu lagi dengannya. Adakah tempat jauh itu dimaksudkan sebagai alam baka karena Ban Hang Leong Liloci akan dihukum mati oleh kawanan pendatang itu? Sambil berlutut di atas tumpukan rumput kering, Gin Leong dilanda oleh berbagai pertanyaan namun soal-soal itu makin direnungkan makin sukar dijawab dan bertambah banyak. Tiba-tiba sinar matu Gin Leong berkilat, dilihatnya di atas tumpukan rumput kering itu sesosok bayangan hitam, seketika tergetarlah hatinya dicengkam kejut kegirangan serentak ia berseru. Lo Cian Pua, engkau, engkau belum pergi serta merta Gin Leong terus duduk bersilah air matanya kembali berderai-derai membanjir keluar air mata keharuan tetapi haru kegirangan. Tetapi sosok tubuh itu tak memberi suatu reaksi apa-apa. Suatu bayang-bayang yang ngeri, segera melintas dalam pikiran Gin Leong, dengan beringsut-ingsut ia merangkak maju lalu lurkan tangannya yang gemetar menjamah benda hitam itu. Ah, ternyata benda hitam itu tak lain hanya segulung permadani bulu. Lo Cian Pua, titik Lo Cian Pua serintak Gin Leong. Melenting bangun dan berteriak keras-keras. Ia duga Ban Hang Leong Li tentu belum berapa lama tinggalkan gua itu. Kemungkinan masih berada di atas puncak gunung, ia segera lari keluar dan ketika tiba di pintu yang berterali besi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh beberapa gelak tawa yang bermacam-macam nadanya, suara tawa itu terdengar tak jauh di luar gua. Tergetarlah hati Gin Leong ia tahu bahwa suara tertawa itu tentu berasal dari rombongan Go Cheng, Go In dan Mato Akong yang sedang berlari menuju ke gua Kiyo Kiyo Kto. Gin Leong menyurut mundur setelah memeriksa ke kanan-kiri, ia dapatkan pada kedua samping dinding gua itu terdapat banyak sekali cekungan yang cukup dimasuki tubuh orang. Secepat ia menyusup bersembunyi ke dalam sebuah cekung, di luar gua segera terdengar kibaran pakaian yang dihembus angin. Gin Leong lekatkan tubuh rapat-rapat ke dinding gua seraya mengeliarkan pandang masuk ke mulut gua. Dari tempat persembunyiannya itu ia melihat suatu pemandangan yang indah, gunduk karang yang berada di luar gua sedang dihias dengan salju putih dan bunga BWE yang tengah mekar dalam warna merah dan putih yang indah. Tetapi ia tak sempat menikmati pemandangan itu. Hatinya tegang sekali menantikan kedatangan kawanan pendatang yang hendak menghukum Ban Hang Leong Lee. Pada lain saat sesosok tubuh dengan pakaian yang gombrong, meluncur ke udara dan tegak di atas gunduk karang di muka gua. Gin Leong tergetar hatinya, cepat ia dapat mengetahui bahwa yang muncul itu adalah Okewito atau si paderi jahat Gou Cheng. Menyusul berhamburan melayang ke gunduk karang itu Imam Tua Rit Cheng, Bu Tim Chin Jin, Hiong Belek Goin, Golok Sayap Walet, Tio Jim Beng dan tali terbang Ui Kesyang. Gin Leong mendengus geram, darahnya mendidih dan napasnya segera menghamburkan hawa pembunuhan. Ketujuh tokoh itu segera tegak di muka gua, memandang celingukan ke dalam dan sibuk terbicara. Dari pandang matu ketujuh orang itu, jelas mengunjukkan suatu perasaan gelisah, cemas dan gentar. Tiba-tiba di luar gua terdengar suara pakaian berkibar tertiup angin, menyusul muncul pula tiga sosok bayangan. Ketika Gin Leong mencurahkan pandang matu keluar, kejutnya bukan kepalang sehingga sampai menggigil. Ketiga pendatang itu bukan lain adalah Suhaunya sendiri, Liao Cheng Tai Su dan kedua sosok COU atau Paman, kakek guru. Sudah tentu Gin Leong bingung sekali. Apabila Suhaunya tahu bahwa dia bersembunyi dalam gua itu, bukankah Suhaunya akan marah? Ah, tetapi dia sudah terlanjur bersembunyi di situ, tak dapat ia meloloskan diri lagi, terpaksa ia hanya memandang satu ekat ke mulut gua untuk menunggu apa yang akan terjadi. Tampak Liao Cheng Tai Su berjalan dengan gegas sekali. Langsung ia menuju ke mulut gua, setelah memeriksa pintu terali besi hancur berantakan ia segera keluar lagi dan berkata dengan wajah sarat. Pintu terali besi telah hancur, kemungkinan Ban Hang Leong Li sudah tak berada dalam gua lagi. Ketujuh orang itu terbeliak kaget, Mato Akong deliki metu dan berteriak marah. Saat ini masih pagi dan batas waktu perjanjian masih belum tiba. Wanita hina itu mengapa ingkar akan janjinya lima tahun yang lalu ia menanya di Cheng To Jin dan Ui Ke Siang, terus melangkah maju ke mulut gua, dengan metu berkilat-kilat, ia memandang ke arah dalam. Gin Leong terkejut cepat-cepat ia lekatkan tubuh rapat sekali pada dinding gua. Sesaat kemudian, Mato Akong berputar tubuh dan mengeram kepada Liao Cheng Tai Su. Ban Hang Leong Li masih berada dalam guna. Karena disindir oleh Mato Akong, rupanya Yit Cheng To Jin tak puas, saat itu ia merasa mendapat kesempatan untuk membalas, dengan tertawa mengekeh, cepat ia menukas kata-kata Mato Akong. Apakah Mas Yucu melihat sendiri Ban Hang Leong Li berada dalam gua? Mato Akong tahu bahwa Yit Cheng To Jin dari Kong Tong Pei itu seorang tokoh yang licin dan licik walaupun dia tahu kalau dirinya akan dicelakai oleh imam itu, tetapi ia tetap harus menjaga gengsi. Sekali sudah mengatakan kalau Ban Hang Leong Li masih berada dalam gua, ia harus mempertahankan kata-katanya itu. Dengan deliki Mato Akong memandang Yit Cheng, ia mendengus marah, benar, memang kuliat wanita berbusuk itu masih berada dalam guna. Mendengar itu tokoh-tokoh yang lain tampak tegang dan berubah wajahnya, mereka berhamburan maju ke mulut gua dan memandang dengan seksama ke arah dalam. Sudah tentu Gin Leong makin gelisah sekali dia tak menyangka bahwa Mato Akong amat tajam sekali. Tentu Mato Akong melihat gulungan permadani bulu yang terletak di atas tumpukan rumput kering dan menyangkanya sebagai tubuh Ban Hang Leong Li. Gin Leong cepat menyusup lebih dalam ke dalam cekung dinding gua, kini dia hanya menggunakan sebelah metu untuk memandang ke mulut gua. It Cheng Tojin berdiri agak jauh di belakang beberapa tokoh itu, mulut tersenyum menyeringai dan sengaja dengan suara kerasia berseru. Karena Mas Si Chu sudah melihat Ban Hang Leong Li masih di dalam gua, rasanya tak perlu Si Chu sekalian memeriksa lagi, saat ini belum tiba waktunya, ku rasa Ban Hang Leong Li tentu tak mau ingkar janji, Maka sebaiknya ku persilahkan Mas Si Chu masuk ke dalam gua menyeret Ban Hang Leong Li keluar, silahkan Mas Si Chu memotong daun telinga Ban Hang Leong Li yang kiri, untuk membalas dendam Mas Si Chu yang kehilangan daun telinga itu. Sudah tentu Mato Akong tahu bahwa dirinya diejek habis-habisan oleh imam dari Kong Tong Pei itu. Dengan metu berapi-api ia deliki metu memandang It Cheng Chin Jin. Wajah merah padam dan tubuh gemetar keras karena dilanda kemarahan. Butim Chin Jin ketua biara Sam Cheng Kuan, rupanya juga mengagulkan supaya Mato Akong masuk ke dalam gua. Maka ia pun segera mendukung pernyataan It Cheng Chin Jin. Apa yang dikatakan It Cheng Toyu memang benar, katanya. Sekarang saat perjanjian belum tiba, kiranya Mas Si Chu boleh masuk saja ke dalam guna ini. Dada Mato Akong serasa meledak dan memekiklah ia sekeras-kerasnya, Huh, engkau kira aku Mato Akong tak berani masuk? Dengan sikap pura-pura menghormat, It Cheng Chin Jin berseru, Ah, tidak, tidak. Mana aku mempunyai anggapan begitu, Piyo emas dari Mas Si Chu tiada tandingannya dan Mas Si Chu seorang jantan yang berani, masakan tak berani memasuki gua itu. Mato Akong benar-benar tak dapat menahan ledakan kemarahannya lagi, secepat berputar tubuh ia terus melangkah ke dalam gua. Jelas dilihat oleh Gin Liong bahwa Mato Akong itu sedang masuk. Diam-diam Gin Liong pun merapatkan tubuh ke cekung dinding seraya kerahkan tenaga dalam bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi baru melintasi pintu terali besi, tiba-tiba Mato Akong berhenti. Saat itu Gin Liong tak dapat melihat jelas lagi bagaimana kerut wajah Mato Akong saat itu. Tetapi dia masih dapat melihat sinar kedua mata Mato Akong yang berapi-api menyeramkan sekali. Tampak pula Mato Akong mengambil sebatang kimpiau dari pinggangnya. Digenggamnya senjata rahasia itu erat-erat. Kaki dan tangannya pun mulai tampak gemetar. Menyusupkan pandang keluar gua, Gin Liong melihat kawanan tetamu-tetamu itu tampak tegang sekali, mata mereka mencurah ruah ke dalam gua dan ke arah Mato Akong yang tegak di pintu terali besi. Gin Liong pun sempat pula memperhatikan sikap suhu dan kedua paman kakek gurunya. Dengan wajah syarat, ketiga tokoh itu berdiri di tepi batu karang, mereka tak mencegah tindakan Mato Akong, mungkin mereka sudah menduga bahwa Ban Hang Liong Li tentu sudah tak berada dalam gua. Sekonyong-konyong Mato Akong berseru nyaring, Ban Hang Liong Li, hari ini hukumanmu sudah habis. Lewat tengah hari nanti engkau harus keluar untuk menerima hukuman mati dari sekalian. Nghyong, ksatria. Hayo, unjukkan dirimu, jangan main bersembunyi seperti. Tikus, apakah engkau tak sayang pada kemasyuran namamu yang pernah mengdutarkan dunia persilatan dahulu? Dari dalam gua segera menggemaku mandang suara Mato Akong itu. Lama dan mengiyang-ngiyang memekatkan telinga. Sebenarnya Gin Liong sudah tak kuasa menahan kemarahannya lagi, tetapi karena suhunya berada di luar, dia tak dapat berbuat apa-apa dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Selekasku mandang suara Mato Akong itu sirap maka Mato Akong kembali berseru dengan nyaring lagi. Wanita hina, apakah engkau hendak men mengulur waktu? Tempatmu sudah ku ketahui, kalau tak percaya, inilah buktinya. Sering titik. Sepercik sinar emas yang diiringi oleh deru angin tajam segera melayang ke arah tempat ke Gin Liong bersembunyi. Sudah tentu Gin Liong terkejut sekali. Sebenarnya dia sudah cepat-cepat menyusupkan kepalanya ke cekung dinding karang, tetapi dia tak menyangka bahwa Mato Akong sudah mengetahui dirinya. Tering senjata rahasia yang bersinar kuning emas itu meluncur dan hingga pada dinding gua di sisi tempat ke Gin Liong, Piao jatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi gemerincing yang berkumandang nyaring. Dinding gua berhamburan menebar tubuh Gin Liong, pemuda itu marah sekali ingin rasanya ia loncat keluar untuk membunuh orang jahat itu. Tetapi karena suhunya berada di luar gua, terpaksa ia tak dapat melaksanakan keinginannya itu. Tiba-tiba Hiong Bilek Goin tertawa gelak-gelak. Dan pada lain saat ia pun mencabut golok-golok di pinggangnya. Sambil tertawa mengejek, ia melangkah masuk ke dalam gua. Wanita Hina itu masih berada di dalam gua, teriak Mato Akong. Tetapi Goin tak mempedulikan, dia tetap lari ke dalam. Kurang ajar, damprat Mato Akong dalam hati, mungkin karena mendengar gemas suara jatuhnya Kim Piao Ku tadi, dia tahu kalau Ban Hang Liong Li sudah tak berada dalam gua. Maka dengan tingkah kegagah-gagahan dia berani menyerbu ke dalam. Gin Liong menahan napas kencang-kencang, suara tertawa berhenti tetapi derap lari Goin masih tetap melaju. Ruang gua makin gelap dan makin gelap karena dipenuhi oleh bayang-bayang tubuh Goin suasana di dalam dan di luar gua sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, menilik dari bayang-bayang yang tampak, Gin Liong dapat memperhitungkan bahwa Hyong Milet Goin saat itu sudah dekat sekali dengan tempatnya, paling banyak hanya tinggal satu tombak, bahkan dia pun dapat mendengar suara napas si pader yang terengah-engah, dan pada lain saat pula, bahkan ia pun dapat melihat pancaran sinar golok dari paderi itu. Gin Liong makin tegang, seluruh tenaga dalam telah dihimpun ke lengan kanannya dan mulai pelahan-lahan diangkat. Rupanya paderi itu dapat menangkap suara gerak tangan Gin Liong. Dia berhenti. Wanita hina, mengapa tak lekas keluar? Aku sudah dapat mendengar debur jantungmu teriaknya, tiba-tiba ia hantamkan goloknya. Segera terdengar gemas suara yang dahsyat ketika dinding karang hancur berantakan karena tabasan golok itu. Paderi itu tertawa gelak-gelak. Wanita hina, apakah engkau tetap tak mau keluar? Aku sudah melihat engkau duduk, apakah harus menunggu aku sampai turun tangan? Ha, ha, bersikaplah sedikit ksatria dan lekaslah keluar. Sambil berkata ia ayunkan langkah lagi seraya tertawa keras. Wanita hina, dengarkanlah saatnya sudah hampir tiba. Titik engkau harus melaksanakan janjimu sebelum itu, engkau tak boleh membunuh orang. Demikian sambil berjalan, paderi itu tertawa dan mengoceh dengan suara keras. Gin liong makin tegang, saat itu dia sudah melihat golok si paderi dan pada lain saat bahkan tangan paderi itu lalu perut yang buncit. Wanita hina, ha, ha, tahukah engkau bahwa tengah hari segera tiba, engkau harus melaksanakan janjimu, aku sudah melihat engkau duduk. Walaupun mulut berkata garang tetapi tangan dan tubuh Matoa Kong agak menggigit dan makin lama dia makin mendekati ke tempat siaulah seng. Ha, ha, goin tertawa dan berseru keras, tengah hari segera tiba, wanita busuk, engkau harus menetapi janji, ha, ha titik engkau tak boleh membunuh orang. Dalam pada berseru itu, paderi itu lambatkan langkah sekalian orang tahu bahwa gerak-gerik goin itu menandakan rasa takut dan gelisah. Wanita hina itu berada di sekitar celah-celah dinding gua, seru Matoa Kong. Hiong belek goin mendengus dan hentikan langkah. Gin Leong terkejut sekali, pada saat mendengar goin berhenti, secepat kilat ia terus sayun tubuhnya melayang keluar. Wut titik karena kaget goin memekik keras dan kibaskan goloknya. Tetapi Gin Leong sudah bersedia. Secepat tayunkan tubuh ia sudah berada di belakang paderi itu secepat itu pula ia segera menghantam belakang tengkuk kepala goin. Terdengar jeritan yang ngeri dan nyaring memancar dan mulut goin. Batok kepalanya pecah dan jatuhlah tubuh paderi itu terjungkal ke belakang. Sebuah bentakan keras mengering sesosok bayangan hitam menyerbu Gin Leong, untung pemuda itu dengan sigap sudah menghindar ke samping. Ketika melihat siapa penyerangnya itu, ternyata Okewito Gou Cheng yang menyerang dengan heng mogoh, alu yang beratnya seratusan kilo. Marahlah Gin Leong, sekali lingkarkan kedua lengannya, melangkah setengah tindak ke muka, ia segera mendorong dengan kedua tangannya. Terdengar jeritan ngeri disusul oleh tubuh Okewito Gou Cheng yang terlempar keluar dari mulut gua sekalian orang terkejut tetapi bukan menolong, kebalikannya mereka malah buru-buru menghindar ke belakang. Karena tiada orang yang menolong, tubuh paderi jahat itu pun terlempar ke bawah jurang yang dalamnya ratusan meter. Sesungguhnya Liao Cheng Tai Su sudah berusaha untuk menyambar tubuh paderi jahat itu, tetapi sayang karena rasa kejut dan tegun atas peristiwa itu, ia agak terlambat bergerak sehingga Okewito Gou Cheng tetap meluncur ke bawah jurang. Gin Leong itu juga kesima melihat hasil pukulannya setitik pun ia tak menyangka bahwa pukulannya ternyata mengandung suatu tenaga sakti yang begitu dasyat. Cepat ia berputar memandang ke belakang. Dalam kegelapan gua ia hanya melihat bahwa kecuali si Hyong Bilek Goin yang terkapar menjadi mayat, tiada lain orang lagi. Ketika berpaling memandang ke maka lagi, hampir saja ia menjerit kaget dan tubuhnya pun menggigil. Liao Cheng Tai Su, gurunya, saat itu sedang menjerit dan tubuhnya pun gemetar. Hal itu disebabkan tak lain karena dia melihat suhunya. Liao Cheng Tai Su, sedang melangkah masuk ke dalam gua. Karena tegang dan gugup, Gin Leong cepat-cepat menyusup lagi ke dalam cekung dinding gua. Tenang sekali sikap dan langkah Liao Cheng Tai Su. Dengan memegang kebut Kim Si Hu Tim dia berjalan dengan santai, sudah tentu Gin Leong heran. Adakah suhunya tak khawatir kalau Ban Hang Leong Li akan menyerangnya? Tetapi dia tak sempat berpikir lebih lanjut karena saat itu ketegangan hatinya makin memuncak. Dilihatnya setiap kali melewati cekung dinding gua yang lebar dan diperkirakan cukup dimasuki tubuh orang, suhunya tentu berhenti dan menghamburkan pandang memeriksa. Keringat dingin mulai mengucur deras pada tubuh Gin Leong, akhirnya ia memutuskan daripada dipergoki oleh suhunya, lebih baik ia bertindak lebih dulu. Setelah meregangkan napas, secepat kilat ia terus melesat lari ke bagian gua yang lebih dalam tiba di persimpangan sebelah kiri dari ujung gua. Ia berhenti ketika mencari kesempatan untuk berpaling ke belakang, dilihatnya suhunya sedang menghampiri ke tempat mayat Hyong Bilek Goin. Setelah memindahkan mayat paderi itu ke pinggir Liao Cheng Tai Su lanjutkan perjalanan ke dalam gua lagi, setiap tiba pada cekung dinding gua, ia tentu berhenti dan mengucapkan beberapa patah kata yang tak jelas. Gin Leong makin heran, apakah yang diucapkan suhunya itu? Karena ingin tahu, ia kerahkan alat pendengarannya untuk menangkap suara suhunya. Wulanasa, Wulanasa. Mendengar itu, ketegangan hati Gin Leong bertambah dengan suatu rasa keheranan Wulanasa. Apakah artinya Wulanasa itu? Sesungguhnya banyak sekali soal yang hendak dipecahkannya, tetapi saat itu dia tak mempunyai kesempatan lagi. Saat itu suhunya makin mendekat ke tempat persembunyiannya. Karena bingung, tiba-tiba Gin Leong loncat ke atas tumpukan rumput kering di sebelah kiri, seret titik. Walaupun hanya pelahan tetapi suara tertimpanya tumpukan rumput kering dengan tubuh Gin Leong telah menimbulkan gemas suara yang berkumandang. Gin Leong makin terkejut jantungnya mendebur keras, ia ingin menyurut mundur tetapi khawatir akan menimbulkan suara. Kalau tidak mundur, ia takut ketangkap basah oleh suhunya. Karena tegang dan gelisah, napasnya terengah-engah keras ia kepalkan kedua telapak tangannya yang nasah dengan keringat. Mendengar suara berkersek tadi, Lian Cheng Tai Su hentikan langkah dan berseru pelahan. Wulanasa, mengapa engkau tak pulang ke kampung halamanmu? Gin Leong tegak berdiri di atas tumpukan rumput kering dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dia tak berani mengisar kepala untuk melihat di mana suhunya berada. Tetapi menilik suaranya, ia duga suhunya tentu berada dekat dari tempatnya, paling jauh hanya 2-3 tombak. Timbul pertentangan dalam hati Gin Leong, dia takut tetapi pun ingin tahu, dia ingin lari tetapi pun ingin mengetahui hubungan apakah sesungguhnya yang terjalin antara suhunya dengan banhang Leong Li itu. Tiba-tiba Liao Cheng Tai Su kembali berkata bisik-bisik, Wulanasa, kuharap janganlah engkau keras perangai. Seperti dahulu, jangan membawa kemauan. Dengan mengerahkan seluruh perhatian, Gin Leong berusaha untuk menutup pernafasan dan menyatukan semangat untuk mendengarkan sekonyong-konyong sebuah benda tajam macam mungkit, menusuk tulang punggungnya, seketika tubuhnya menggigil dan pingsanlah ia. Entah berselang berapa lama, Gin Leong tersadar dari suatu penderitaan sakit yang amat nyeri itu, ketika Membuka mata, ia dapatkan dirinya berada dalam sebuah tempat yang gelap gulita dan berangin dingin. Sejenak memperhatikan sekelilingnya ia dapatkan dirinya masih menggeletak di tumpukan rumput. Tempat itu segera mengingatkan ia akan peristiwa yang dialaminya. Ia pusatkan segenap indera pendengarannya kecuali hanya angin dingin mendesis-desis, tiada lain suara yang dapat didengarnya lagi. Serentak dia pun teringat akan suhunya dan kawanan Mato Akong, dimanakah mereka saat itu. Dia ingin duduk, tetapi baru hendak menggerakkan tubuh, sakitnya bukan alang kepalang sehingga ia sampai meringis dan kucurkan keringat dingin. Untunglah kesadaran pikirannya masih terang. Dia masih ingat, pada saat akan pingsan, didengarnya suhunya berseru, Mulanasa, pergilah, Kiong Chuhun seumur hidup akan. Kelanjutan dan bagaimana yang terjadi kemudian, ia tak dapat mengetahui karena keburu pingsan. Ia hendak gerakan kepala berpaling ke samping, ah, kepalanya terasa amat berat sekali, ia ingin menggerakkan tangannya untuk merabah-rabah sekelilingnya tenaganya terasa lemah lulai tak bertenaga sama sekali. Dalam keadaan yang tak dapat berbuat apa-apa itu akhirnya ia pun jatuh tidur lagi. Pada saat ia bangun untuk yang kedua kalinya, kejutnya bukan kepalang, tempatnya yang gelap, saat itu terang-benerang. Seluruh gua terang seperti pagi hari. Keadaan gua itu dapat dilihatnya dengan jelas bahkan sampai pada bagian-bagian lekuk dan cekungnya. Tiba-tiba timbulah keinginannya untuk bangun. Dan serentak ia pun menggeliat, hai titik mengapa tubuhnya ringan sekali, cepat ia kerahkan pernapasan dan dapatkan tenaga murni dalam tubuhnya lancar sekali. Segera ia lontarkan pandang ke arah mulut gua. Suhunya dan mayat Hang Bilek Goin sudah tak tampak lagi. Lanjutkan pandang matanya keluar gua, tampak batu karang yang menonjol di muka gua tertutup salju putih, bunga-bunga BWE yang tumbuh di tepi karang tengah mekar dengan indahnya. Ah, hari sudah terang, serunya gembira dan secepat kilat ia ayunkan tubuhnya loncat ke mulut gua. Boom titik. Tiba-tiba ia berseru keras dan dorongkan kedua tangannya ke batu karang di muka gua. Dan segera ia terlongong-longong heran. Salju yang menutup permukaan batu karang itu berhamburan bercampur dengan keping-keping hancuran karang, tiga batang pohon BWE yang tumbuh di tepi batu karang berhamburan gugur jatuh ke dalam jurang. Gin Leong benar-benar tak menyangka bahwa saat itu ia memiliki tenaga yang amat sakti, dari jarak tujuh-delapan tombak jauhnya, ia masih dapat melepaskan hantaman yang sedemikian dasyatnya. Menengadah ke langit, tampak mentari pagi sudah mulai mengintip di puncak gunung, diam-diam ia heran sebelum pingsan, udara amat buruk, salju turun deras, angin menderu-deru keras setelah sadar dari pingsan, hari sudah cerah. Makin melanjutkan keluar pandang matanya, tampak puncak gunung tertutup salju putih, sepintas pandang menyerupai lautan awan putih. Gin Leong terkesiap dalam hati, ia merasa matanya jauh lebih terang dan beberapa saat tadi, sebelum pingsan, bukan saja dapat menghadapi sinar kemilau dari cahaya salju, pun dapat juga menerobos melihat beberapa tombak ke dalam. Diam-diam ia girang sekali, cepat ia melayang ke atas jalan kecil lalu apungkan tubuh ke puncak karang, dari tempat itu ia terus lari menuju ke hutan syong di sebelah muka. Saat itu ingin sekali ia berada di kuil lenghun si ia hendak menceritakan perubahan dirinya itu kepada suhu dan sumuainya. Sesaat tiba di kuil ia terus loncat melampaui pagar tembok dan melayang ke ruang belakang. Tetapi sesaat kakinya menginjak lantai, segera ia merasakan sesuatu yang tak wajar, biasanya di ruang belakang kuil itu tentu penuh dengan kawanan paderi yang mondar-mandir mengurus pekerjaan masing-masing. Tetapi anehnya, saat itu sama sekali tiada seorang paderi yang kelihatan bayangannya. Setelah mencurahkan pendengaran barulah ia dapat mendengar bahwa di ruang muka kuil itu sayut-sayut terdengar suara kelinting sembahyangan. Kembali Gin Leong merasa girang. Ia tahu bahwa telinganya makin bertambah tajam. Ia lepaskan perhatian ke ruang belakang dan pusatkan pendengarannya ke arah ruangan muka, tetapi dia pun kurang memperhatikan bahwa saat itu sebenarnya sembah yang pagi para paderi kuil sudah selesai pada dua jam yang lalu. Dengan hati gembira ia segera melangkah ke ruang tengah untuk mendapatkan suhunya, ia terkejut ketika. Melihat pintu ruang tempat kediaman suhunya terkancing rapat menandakan bahwa suhunya tak berada di dalam. Berpaling ke ruang samping tempat tinggal sumpainya, pintunya tertutup tetapi daun jendela terbuka separoh. Maka Gin Leong pun ayunkan langkah menghampiri. Begitu dekat pada ruang itu, kejut Gin Leong tak terkira, ia mendengar suara erang kesakitan dari dalam ruang itu ia duga sumuainya tentu sakit. Melangkah ke muka pintu segera ia mendorong lalu menerobos masuk. Kiyok Lan, sumuainya yang masih darah itu, rebah di atas tempat tidur, rambutnya terurai kusut dan tubuhnya dibungkus selimut. Gin Leong bergegas menghampiri ketika memeriksa, menggigilah tubuhnya, Yok Lan tampak pucat sekali wajahnya dan tampaknya seperti orang limbung. Halaman 59-60 hilang. Dari guanya. Mendengar itu Yok Lan terkejut girang sekali. Matanya pun berlinang-linang dan dengan suara tergetar ia berseru, Ah, akhirnya Leong Li Lociampu telah bebas titik. Tanda petik. Tiba-tiba Gin Leong teringat akan peristiwa yang dialaminya ketika berada dalam gua banhang Leong Li. Peristiwa yang aneh di mana punggungnya seperti ditusuk oleh benda tajam sehingga ia pingsan. Lan Moai, kemungkinan Leong Li Lociampu masih berada dalam gua, serunya sesaat kemudian. Benarkah itu seru Yok Lan girang, Leong koko, aku hendak mendapatkan beliau. Habis berkata darah itu terus hendak turun dari tempat tidurnya, Gin Leong terkejut, cepat-cepat ia memegang bahu sumoainya. Lan Moai, penyakitku belum sembuh betul, tak baik mengeluarkan tenaga untuk berjalan. Aku hanya mengatakan bahwa kemungkinan Leong Li Lociampu masih berada dalam gua. Adakah hal itu benar, aku juga tak tahu. Karena ketegangan hati tadi, Yok Lan telah mengurangi tenaga murni yang mulai pulih dalam tubuhnya. Ia terengah-engah, keringat dingin bercucuran dan wajahnya pun pucat lagi. Gin Leong terkejut, buru-buru ia membantu sumoainya tidur lagi dan menutup tubuhnya dengan selimut. Setelah napasnya agak tenang, sambil memandang kewungan rumah, darah itu terkenang akan peristiwa yang lampau. Tahun yang lalu, diam-diam aku telah menuju ke gua Kiyo Kiyok Tong, baru melayang ke atas batu karang, segera terdengar Leong Li Lociampu menegur, apakah hengka sumoai dari Gin Leong? Ah, Yok Lan berkata seorang diri, begitu ramah dan penuh kasih sayang nada suara Leong Li Lociampuah, aku seorang gadis yang sudah sebatang kera, merasa bahwa kata-kata beliau itu penuh rasa kesayangan seorang ibu terhadap putri-putrinya. Aku tak dapat menahan derai air mataku yang bercucuran turun. Tetapi, sesaat kemudian dia memperingatkan supaya aku jangan melanjutkan langkah menghampiri keguanya, dan beliau pun melarang aku tak boleh datang ke tempat itu lagi, dan lagi melarang aku jangan mengganggu pedang. Pusaka beliau yang tergantung pada pintu berterali besi itu. Koma. Berkata sampai di situ tiba-tiba Matthew Yok Lan berkilat terang seperti teringat sesuatu ia berpaling memandang Gin Leong. Leong Koko, dimanakah pedang pusakamu dan baju bulu burung itu? Gin Leong terliak, dia segera teringat bahwa pedang pusaka dan baju bulu burung itu masih ketinggalan di gua, walaupun ia masih ragu-ragu tentang tempat kedua benda itu tetapi ia harus mencarinya sampai ketemu. Karena bergegas hendak menengok engkau dan suhu maka kedua benda itu ku tinggal di gua, harap engkau beristirahat, aku hendak mengambil kedua benda itu dulu, aku pasti segera kembali kemari lagi, katanya kepada Seng Sumuai. Selekas keluar dari kamar, ia menuju ke halaman lalu enjot tubuh melayang ke atas genteng dan terus lari menuju ke gunung di belakang kuil. Pada saat melintasi hutan pohon Siong, ia melihat sesosok bayangan orang melesat di puncak gunung dan pada lain kejap sudah lenyap, bayangan itu luar biasa cepatnya. Gin Leong terkejut sekali. Puncak gunung di belakang kuil itu, penuh dengan jurang dan tebing karang yang curam sekali, kecuali harus mengambil jalan dari muka puncak gunung itu, tiada lain jalan lagi yang dapat ditempuh. Siapakah orang itu? Suhunya ataukah kedua paman kakek gurnya? Tetapi pada lain kilas cepat ia membantah dugaannya sendiri, karena bukankah mereka masih membaca doa di ruang besar? Ia segera pesatkan larinya dan terus melayang ke atas batu karang di muka gua, karena melihat sosok bayangan aneh tadi, ia tak berani gegabah terus masuk ke dalam gua. Baru setelah menunggu beberapa saat tak tampak sesuatu yang mencurigakan akhirnya ia melayang turun dan melangkah ke dalam gua. Gin Leong teringat akan pengalaman yang diderita Yong Bilek Goinia tak berani terus langsung masuk melainkan melangkah dengan pelahan dan memperhatikan setiap cekung dinding gua. Makin ke dalam makin gelap. Tiba di ujung tikungan sebelah kiri, ia hampir berteriak girang pedang pusaka tanduk naga dan baju bulu burung masih menggeletak ditumpukan rumput kering, cepat ia memungut kedua benda itu. Tetapi serentak ia pun segera teringat akan Ban Hang Leong Lee. Karena pedang pusaka dan baju bulu burung masih tetap berada di dalam gua, jelas sosok bayangan tadi tentu tidak masuk ke situ. Setelah menyelipkan pedang dan mengenakan baju bulu burung, kembali timbul bermacam pikiran dalam benaknya. Pertama, ia mengira Ban Hang Leong Lee masih berada dalam gua pada saat pada Rigoin berteriak masuk ke dalam gua, Ban Hang Leong Lee mungkin bersembunyi tak jauh dari tempatnya. Gin Leong percaya bahwa dengan kepandayan yang dimilikinya, tanpa dibantu wanita sakti itu, tentu tak. Mungkin sekali hantam dapat melemparkan tubuh pada Rigoin sampai 7-8 tombak keluar dari gua. Dan ketika suhunya masuk ke dalam gua, tak henti-hentinya berseru memanggil wulanasa mungkin kata-kata itu merupakan nama dari Ban Hang Leong Lee ketika masih gadis. Gin Leong makin keras menduga bahwa di antara suhunya dengan Ban Hang Leong Lee, dahulu tentu mempunyai hubungan yang istimewa. Ban Hang Leong Lee tampaknya khawatir orang lain atau para anak muda mengetahui riwayat hidupnya. Pada saat suhunya berbicara dengan Ban Hang Leong Lee, wanita sakti itu tentu segera memeluknya, Gin Leong, sehingga pingsan agar jangan dapat mendengar pembicaraan mereka. Ia duga benda tajam yang menusuk punggungnya itu tentulah hujung jari dari Ban Hang Leong Lee. Tetapi ada sebuah hal yang ia tak mengerti. Mengapa suhunya waktu itu tak mau menolong dirinya titik? Adakah saat itu suhunya memang tak mendengar suaranya ataukah Ban Hang Leong Lee lociampua memindahkannya ke lain tempat? Terlintas sesuatu dalam benaknya dan ia pun memandang ke muka, lima tombak di sebelah muka, gua itu memiluk ke kanan. Segera ia menuju ke tempat itu. Melongok ke bawah, ternyata sebuah jurang yang tak kelihatan dasarnya, namun Gin Leong sudah terlanjur tertarik hatinya, ia melayang turun, makin ke bawah, hawanya makin dingin sekali. Ketika tiba di dasar lembah, ia berhadapan sebuah gua besar yang kedua dindingnya penuh dengan batu-batu runcing. Gin Leong maju menghampiri. Tiba-tiba ia terkejut karena mendengar suara jeritan seram dari bagian dalam gua itu. Ia hentikan langkah ketika mendengarkan dengan seksama, kecuali suara benda jatuh, tiada kedengaran apa-apa lagi. Teringat sesuatu, Gin Leong segera lari memburu ke dalam, lorong gua berkelak-keluk, naik turun. Setelah melintas enam buah tikungan, tibalah dia di sebuah tempat berbentuk empat persegi, panjangnya kira-kira sepuluhan tombak. Gin Leong hentikan langkah, memandang ke muka, kejutnya bukan kepalang. Lima tombak di sebelah muka, terkapar sesosok tubuh yang kecil kurus. Cepat ia loncat menghampiri. Ah, ternyata orang itu memang seorang wanita. Rambutnya sudah usai, mengenakan pakaian kembang potongan suku biau, kepalanya pecah, wajahnya rusak mengerikan sekali. Gin Leong menduga mayat itu tentulah banhang Leong Li serentak meluapkan kemarahannya, ia menghamburkan tertawa keras sekali sehingga menggetarkan seluruh gua. Puas menumpahkan kemarahannya dalam tawa yang ngeri, serentak ia berlutut di samping mayat itu dan menangis terseduh sedan. Leong Li Lociampuo murid memang berdosa besar karena tak lekas datang sehingga Lociampuo sampai dicelakai orang. Murid bersumpah, dengan pedang tanduk naga pemberian Lociampuo itu, akan menuntut balas kepada musuh-musuh Lociampuo itu, walaupun harus memburu mereka sampai di ujung langit. Sekonyong-konyong terdengar gemercik suara air mengalir Gin Leong serentak berdiri dan berseru, siapa itu? Tanda seru. Ia menghimpun tenaga dalam, siap untuk menghantam, tetapi ketika memandang ke muka, menggigilah sekujur tubuhnya, cepat ia loncat mundur sampai tiga tombak. Pada ujung gua di depan, sayup-sayup seperti muncul seperti sinar yang menembus ke puncak gua. Cahaya itu memancarkan sinar tujuh warna. Kilau kemilau menyilaukan mata. Sebuah kepala binatang yang menyerupai ular naga, bergemercikan timbul dari dalam air lalu perlahan-lahan merayap ke atas tanah. Makhluk ajaib, teriakin Leong dengan tegang sekali. Ia menyalangkan mata memandang dengan seksama. Kepala binatang aneh itu berwarna hijau, tanduk merah, sepasang matanya menyerupai bola api, hidungnya menghambur bebi dan mulutnya mendesis-desis. Dan ketika badannya ikut terangkat tulang punggungnya seruncing macegolok penuh dengan sisik, mungkin karena mendengar Gin Leong tertawa keras, makhluk aneh itu merangkat keluar dari sorangnya. Sekonyong-konyong makhluk aneh itu meraung, mengangkat kepala, memukam mulut lebar-lebar, lalu meluncur ke arah mayat Ban Hang Hang Li.